Pemerintah kota Surabaya mulai memperlakukan uji coba pembukaan tempat wisata, termasuk kebun binatang Surabaya yang telah ditutup selama 3 bulan. Pemirsa mulai minggu 3 Oktober 2021, kebun binatang Surabaya sudah mulai dibuka dengan persyaratan tertentu dan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat secara ketat. Sebenarnya seperti apa persyaratan yang harus dilakukan masyarakat jika masuk ke KBS? Yuk ikuti kami. Terima kasih. Pemirsa sudah sudah bilang kebun binatang Surabaya ini ditutup yakni sejak 3 Juli 2021 hingga 2 Oktober. Dan seiring dengan asesmen level 1 yang ada di kota Surabaya, maka pemerintah pun menguji coba untuk pembukaan wisata. Pertanggal 3 Oktober 2021, KBS ini dibuka dengan persyaratan yakni masyarakat harus mengunduh dan juga menyekan barcode di peduli lindungi dan harus vaksin minimal 1 dosis. Sementara itu untuk protokol kesehatan sendiri sangat diterapkan dengan baik seperti misalnya cuci tangan dan juga jaga jarak aman dan juga meminimalisir adanya kerumunan. Dan kebetulan di samping saya sini ada pengunjung yang membawa anak kecil di bawah umur 12 tahun. Saya ingin bertanya-tanya sebentar. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik Mbak. Mohon maaf mengganggu waktu berliburnya Pak. Pak, ini kan sudah asesmen level 1 di Surabaya. Nah, dari Bapak sendiri sudah berani mengajak keluarga untuk berliburan, apakah dinilai aman begitu Pak? Saya kira untuk Pemkot kota Surabaya sendiri untuk menjalankan vaksinasi itu memang sudah ketat protokol. Untuk masuk di Kebun Binatang Surabaya atau KBS, dari pintu masuk kita sudah untuk scan barcode, peduli lindungi, dan progres di Kebun Binatang sendiri sangat ketat. Untuk masalah jarak-jarak pakai masker harus diterapkan Pak gitu. Dan ini Bapak Taufik membawa anak kecil ya, itu juga tidak masalah atau tidak apa-apa? Pak, untuk peraturan dari sini kan dibolehin untuk anak kecil. Jadi untuk masuk kita juga harus vaksinasi dulu tadi itu. Anak-anak di rumah sudah jenuh, ingin keluar, ingin rasain, bermain. Kan sudah lama pandemi, untuk PPKM juga sudah lama di rumah gitu Mbak. Selamat malam, saya selalu selamat berlibur. Ya, memang untuk di KPS sendiri diperbolehkan untuk membawa anak kecil di bawah 12 tahun, namun dengan syarat orang tua mereka harus mendampingi secara ketat, yakni tetap memakai masker dan juga jarak aman. Sementara itu untuk kuota dari pengunjung yang ada di KBS sendiri juga dibatasi. Jika biasanya ada 5.000 pengunjung, maka saat uji coba ini, masyarakat yang bisa masuk ke KBS ini hanya ada 1.500 pengunjung perharinya, dimulai pada pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Fatma Ayu, Haris Ramadhani, Metro TV.